Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 seperti itu yang butuh maintenance rutin atau maintenance emergency itu yang membutuhkan produk ini oke kalau boleh tahu nih kan tadi bapak bilang ini lebih fleksibel karena removable kan bukan pasang begitu tapi kalau dari segi usianya sendiri nih tentunya tidak mungkin ini kekal abadi gitu kan namanya produk pasti akan ada masanya seperti itu kalau boleh kira-kira averagenya pak dari mulai diproduksi sampai digunakan berapa lama ya durasi bisa digunakan sampai betul-betul harus diganti ya oke jika desainnya tepat saat pertama kali kita mendesain sesuai aplikasi ini produk ini lifetime nya cukup panjang kita bicara removable nya karena yang paling penting adalah removable nya itu bisa sampai 5 kali 7 kali removable 5 sampai 7 kali ya oke desain kita akan mengacu kalau 5 sampai 7 kali removable ya kalau tidak removable dia akan tetap posisinya dia akan be awet ya karena removable itu akan membuat dia stiff dan sebagainya dari material oke oke nah untuk menyamakan persepsi nih yang dimaksud tadi itu 5-7 kali removable artinya penggantian atau bagaimana ya bokar pasangnya oh bokar pasangnya bokar pasangnya bisa 5-7 kali ya lata-lata kalau maintenance itu paling maintenance paling 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali oke maintenance tidak setiap saat maintenance berarti kalau misalkan sebulat 7 kali itu berapa lama ya total semuanya 3 tahunan 3 tahun ya berarti 3 tahun ini bisa bisa bertahan begitu ya 3 sampai 5 tahun wah ini pasti tentunya sangat ekonomis dan bagus sekali untuk rekan-rekan para pelaku industri seperti itu dengan 3 tahun sekali itu baru kita apa namanya penggantian begitu ya artinya sangat luar biasa produk ini nah kalau apa namanya disini saya buat beberapa pertanyaan nih pak karena apa namanya supaya tidak ada yang ketinggalan gitu ya supaya teman-teman di rumah bisa mengcapture secara keseluruhan dari produk ini seperti itu kalau melihat jika ada nih kebutuhan customer akan removable jacketing ini produk ini ya apa aja sih yang harus menjadi concern data parameternya oke memang data parameternya akan jadi penting karena ini terkait dengan desain pemilihan desain dan pemilihan material paling tepat yang pasti pertama size oke kita dapatkan informasi size si equipment nah tapi kalau customer kesulitan kami punya expert di bidang pengukuran bahkan kami punya alat 3d scanner yang bisa membuat si jacket ini fit dengan equipment oke bisa press lah ya bisa pas itu ya betul karena harus di baju lah kita gak enak kalau pada baju yang longgar atau yang fit nah fungsinya juga salah satu untuk menjaga kondensasi jadi kalau si thermal jacket ini fit pasti kondensasi kita jaga lebih awet nantinya oh berarti kalau misalkan dia tidak fit itu berpengaruh ya pengaruh karena adanya gap itu akan ada udara panas terjebak disitu nah kalau longgar itu akan terjebak udara panas itu kondensasi akan muncul disitu dan musuhnya akan jadi air betul betul jadi kita punya tim yang expert untuk melakukan pengukuran dan kita punya 3d scanner yang akan kita modeling kita akan convert ke modeling menjadi bentuk jaketnya fit dengan equipment oh oke oke jadi artinya pada waktu ada calon customer nih akan order ataupun menginginkan produk ini begitu tidak perlu repot-repot ya karena kita sudah sediakan tim ahlinya gitu ya kalau jika kesulitan mengukur atau tidak punya drawing misalkan kita siapkan tim untuk melakukan pengukuran yang kedua adalah karena temperatur berarti kita harus dapat informasi data temperaturnya surface temperatur dari equipment itu jadi panas yang keluar dari equipment itu berapa nah itu akan jadi awal desainnya lalu terakhir ketiga adalah kita mengetahui keinginan customer touch temperaturnya tinggal di tempat luar itu berapa yang diinginkan oke oke nah jadi kita akan reduce berapa banyak temperatur yang akan kita reduce keempat adalah kita tahu posisinya akan dipasang di indoor atau di outdoor oke karena pengaruh karena hujan dan sebagainya itu mempengaruhi yang kelima kita harus tahu space limitasinya jadi karena ini akan biasanya antara equipment satu dengan equipment lain itu ada ada gap ya kita terkait dengan ketebalan jadi desain akan tahu harus menentukan seperti apa layer-layer yang ada sehingga tidak mentok dengan equipment yang lain emangnya kalau misalkan dia antara indoor dengan outdoor bisa ini ya berbeda ya beda material sini beda kalau yang outdoor kita harus desain material menggunakan material yang tahan cuaca tahan hujan kena panas groovy dan sebagainya kalau indoor mungkin tidak perlu hal itu jadi jenis materialnya akan berbeda kalau yang di depan kita ini indoor atau outdoor ya ini sebenarnya untuk outdoor outdoor ya ini anti air gitu ya jadi ada PTV laminated nya oke oke lebih ini ya jadi bukan hanya manusia teman-teman sebuah Fadar Benua yang perlu apa namanya itu penyesuaian ketika memilih pakaian ataupun jaket gitu ya tapi juga produk-produk ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan customer jadi supaya bagaimana bisa fit karena itu berpengaruh terhadap kualitas dari fungsi akan produk ini yaitu removable insulation thermal jacketing begitu ya oke benar sekali nih pak luar biasa sekali dan kalau secara design nih gitu kan kita kepo juga nih ya secara design itu konstruksinya itu seperti apa ya mungkin bapak bisa jelasin nih dari yang kita lihat di depan kita ini pak oke secara garis besar konstruksi ada dua sebenarnya yaitu yang terkait dengan penyentuhan panas langsung sama bagian covernya jadi bagian innernya itu menentukan ketahanan panas bagian outer covernya itu ketahanan terhadap lingkungan sekitarnya oke sisi tengahnya adalah insulationnya jadi istilahnya corenya ada di insulation jadi pemilihan material insulation tepat itu akan menurut reduce temperaturnya nah yang terakhir adalah ini strapnya pemilihan strap kancingnya jadi kancingnya sangat beragam mungkin gini biar langsung teman-teman semuanya bisa melihat kita bongkar aja pak gimana boleh ya oke kita langsung bongkar ya kita tunjukkan oke jadi ini covernya pak ya jadi yang dikatakan inner adalah ini oke material ini bisa sama dengan material luar oke tapi ketahanan terpatunya beda-beda lalu di dalam sini busanya kalau pakai jaket ada busa di dalam itu material insulationnya oke yang kita jahit nah sisi lain adalah cover outer cover oke jadi yang ini bersentuhan sama lingkungan ini bersentuhan sama panas yang di dalam adalah yang meredus temperatur panasnya oh jadi untuk bagian dalam sama luarnya itu sama pak ya bisa sama bisa beda oh gitu tergantung permintaan atau gimana tergantung aplikasinya aplikasinya ketahanan temperaturnya beda-beda jadi tim ahli ataupun engineer di Federbenua Group itu tentunya melihat berbagai faktor ya untuk menentukan bahannya kemudian teksturnya begitu ya betul oke keren sekali dan terakhir terakhirnya adalah fasteningnya pengancingnya ini macam-macam ada yang menggunakan wire lacing jadi kayak kawat dililit-lilit ada yang menggunakan strap seperti ini oke macam-macam macam-macam punya kelebihan punya kekurangan oke itu untuk pemilihan ininya apakah juga berdasarkan rekomendasi dari para ahli kita ataupun permintaan dari customer ya pasti di dasarkan rekomendasi karena pertama aplikasinya karena tidak semua material ketahanan temperaturnya sama kedua gimana mempermudah nanti saat removable si maintenance si teknisnya akan melakukan removable itu juga mempengaruhi iya 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 kalau sering berarti kan kita jangan sampai cari kancing yang pastening yang susah iya susah kemudian gampang apa namanya riskkan untuk lepas gitu ya betul banget jadi tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh tim engineering engineer seperti itu ya untuk menentukan bagaimana kemasan yang paling sesuai cocok untuk kebutuhan customer begitu pak ya oke jadi satu paket konstruksinya itu benar-benar akan dihitung oleh engineering kita iya 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 nah terus kalau boleh nih minta pesan dari pak kukuh selaku ahlinya langsung nih ya untuk para Soba Fajar Benua di rumah seperti itu kira-kira ketika para customer customer akan order nih ya akan ataupun membutuhkan produk ini apa aja yang yang harus diteliti ataupun dibetul-betul menjadi konsum mereka ketika akan mengordernya misalkan harus gimana-gimananya gitu loh yang pasti yang penting adalah semua data aplikasi yang diberikan ke kami itu adalah tepat karena itu desain akan benar-benar menentukan berdasarkan data aplikasi itu jika ada informasi yang miss itu akan bisa mempengaruhi desain oke jadi harus betul-betul komprehensif ya itu parameter-parameter tadi yang kita sebutkan itu harus benar-benar diberikan ke kami oke seperti itu kalau boleh tanya lagi nih ya saya agak kepo ini pak karena jujur apa namanya yang mengenai produk ini masih cukup asing gitu kan jadi mudah-mudahan juga untuk rekan-rekan sebuah peserta bunuh di rumah masing-masing bisa semakin kaya pengetahuan ya untuk pembuatan sendiri dari mulai si customer itu memberikan keterangan tentang kebutuhannya dan juga desain yang diinginkan seperti itu sampai jadi berapa lama ya kira-kira tahapannya pasti nanti kita akan berikan drawing customer drawing konstruksinya biar customer bisa mempelajari hasil desain kita berdasarkan drawing dari persetujuan itu kami akan turunkan drawing produksi seperti halnya proses penjahid dan sebagainya kurang lebih kalau ikutnya kecil sebenarnya satu minggu sampai dua minggu sudah cukup sudah bisa kelar dua minggu sudah selesai ya tapi kalau ikutnya besar misalkan kayak turbin yang butuh section yang banyak mungkin butuh waktu yang lebih panjang lebih panjang ya jadi tergantung dari permintaan gitu ya tergantung dari iya dari si besar kecilnya besar kecilnya ya oke oke jadi bawa informasi juga nih pak supaya semakin menambah wawasan kami juga kita semua seperti itu kalau selama ini kemana aja nih sudah memproduksi dan memasarkan produk dari jaketing ini pak yang pasti karena fungsinya untuk daerah panas umumnya di power plant paling banyak jadi kami memang banyak memaketkan di daerah power plant yang lain tidak membutuhkan kemungkinan karena semua industri umumnya menggunakan panas baik itu di semen di fertilizer petrochemical itu juga butuh panas tapi kalau memang panas benar-benar panas umumnya di power plant sama di petro petrochemical chemical ya oke jadi produk ini recommended banget bukan hanya untuk satu dua tiga jenis industri saja tapi hampir semua sektor industri gitu ya sektor industri pasti ada panas oke gak akan panas kalau btw untuk soal apa namanya cost itu bisa ini lah ya ya kalau cost dengan efisiensinya dia dan fungsinya itu bisa menutup cost yang tradisional insulation oke tentunya kompetitif lah ya betul dan pasti kompetitif jadi untuk rekan-rekan sobat Fazir Menua sekali lagi ini produk yang luar biasa sekali karena hampir semua sektor industri membutuhkan produk ini untuk menjaga tentunya industri rekan-rekan sekalian seperti itu jadi untuk teman-teman yang penasaran jangan lupa kunjungi website kita fazirbenua.co.id untuk mengetahui info lebih lanjutnya seperti itu oke mungkin ini terakhir pak pertanyaan dari saya untuk mengenai produk ini seperti itu kalau selama ini ya ukuran terbesar yang pernah diproduksi itu kira-kira berapa kami pernah suplai satu turbin besar itu berapa ya ukurannya sekitar 3-4 meter oke panjangnya panjangnya 3-4 meter oh gede sekali itu itu kira-kira waktu berapa lama ya untuk produksinya kurang lebih sekitar 2 bulanan 2 bulanan baru beres keren sekali artinya untuk teman-teman yang akan memesan apabila kebutuhannya besar jangan khawatir kita siap untuk produksi gitu pak ya oke siap oke pak kukuh sementara itu dulu dari saya kalau dari bapak sendiri kira-kira ada yang mau disampaikan kepada sobat fazirbenua terkait produk ini ya mungkin dari saya ini mungkin agak produk ini termasuk yang belum familiar di Indonesia oke karena kita masih menggunakan traditional insulation dengan cladding insulation tapi mungkin perlu dicoba efisiensinya seperti apa mungkin di awal kelihatan harganya lebih mahal tapi dengan fungsinya itu dengan pembandingan dengan cladding dan maintenance nya mungkin akan lebih efektif oke dan efisien ya tentu dengan tadi yang bapak sudah sampaikan keunggulan-keunggulannya tentu itu bisa menambah efisiensi dari kebutuhan customer gitu ya iya terutama di maintenance nya nanti akan berasa sangat berbeda iya 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 lebih ekonomis tentunya iya baik pak kukuh terima kasih banyak waktu waktunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya kepada juga para subah Fajar Benua dimanapun berada seperti itu informasi detail langsung dari PM nya mengenai product removable insulation thermal jacketing baik subah Fajar Benua jadi itu tadi perbincangan saya bersama dengan pak kukuh sekali lagi beliau adalah PM di Fajar Benua Group product manager ya tentang ataupun yang menangnya langsung product removable insulation thermal jacketing jadi untuk rekan-rekan yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai product ini sekali lagi saya ingatkan kunjungi website Fajar Benua Group yaitu fajarbenua.co.id jadi untuk video kali ini sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan jangan lupa untuk subscribe like share dan komen di bawah ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya terima kasih 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 terima kasih